Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu digeruduk ratusan ribu warga. Mereka melakukan protes terhadap Netanyahu pada Sabtu, 6 April 2024, di Jalan Tel Afif. Menurut laporan, ada sekitar 100 ribu orang yang ikut berkumpul di lokasi yang dinamai sebagai Lapangan Demokrasi sejak digelar protes masal terhadap reformasi peradilan yang kontroversial pada tahun lalu. Dikutip dari Kompas.com, warga meminta agar pemilu digelar lebih cepat dan menyerukan pengunduran diri Netanyahu. Selain di Jalan Tel Afif, unjuk rasa juga dilakukan di beberapa kota. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid ikut serta dalam unjuk rasa di Kafar Sabah menjelang keberangkatannya untuk melakukan pembicaraan di Washington. Yair menyebut, pemerintah tak melakukan perubahan. Sementara menurut media Israel, sempat terjadi bentrok antara pengunjuk rasa dan polisi. Seorang warga juga ditangkap dalam insiden itu. Diketahui, jumlah korban tewas baik dari Hamas, tentara dan warga Israel terus bertambah. Serangan Hamas mengakibatkan kematian 1.170 orang di Israel Selatan. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut angka-angka Israel. Sementara itu, jumlah korban tewas akibat serangan Israel ke Gaza jauh lebih banyak. Serangan balasan Israel terhadap Hamas telah menewaskan sedikitnya 33.137 orang di Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.